Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Rabu 26 Juni 2019 Masa aksi Mengawal sidang MK Kembali melakukan aksi Kita lihat di belakang Para orator, para habai, para ustad Sedang memberikan oratornya Dan juga memberikan deklarasi Untuk memberikan dukungan moral terhadap MK Karena besok 9 Hakim MK akan memberikan Putusannya Kita lihat Selama persidangan Telah berlangsung beberapa hari yang lalu Bagaimana kita telah menyaksikan Dari kedua belah pihak Baik pemohon maupun termohon Sudah menyampaikan argumentasinya Dan juga sudah Menyiapkan Dan juga sudah memberikan bukti Dan juga saksi-saksi Baik saksi fakta maupun saksi ahli Dan kita tinggal menunggu Bagaimana besok 9 Hakim MK akan memutuskan Siapakah Apakah permohonan dari Bapak Prabowo Sandi Diterima ataupun ditolak Kita akan lihat hasilnya besok Dan ini merupakan Pengajuan Karena sebelumnya Sidang MK Hasilnya akan diketahui tanggal 28 Juni Namun ternyata Dimajukan dari tanggal 27 Juni 2019 Ketika ini saya sedang bersama Kayak musik Ya ya musik Jol layak Oke Ini kan sudah Sidang yang Apa Hakim sedang memutuskan Sedang bermusyawarah Dan hasilnya Insya Allah besok Karena dimajukan Tadinya tanggal 28 Juni Dimajukan dari tanggal 27 Juni Seandainya Besok Kemungkinan terburuk Kemungkinan Kita berharap hakim menerima permohonan dari BPN 02, tapi ada kemungkinan terburuk hakim menolak. Jika besok terjadi, seperti itu menurut Pak Kiai, apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau kita kalah gitu, 02. Kalau kita kalah 02, apapun yang terjadi, Prabowo tetap presidenku. Kita terima padanya, jadi kita terima padanya insya Allah, siap. Tidak ada misalnya tetap melakukan perlawanan sampai misalnya membawa, mengikuti arahan ulama sampai membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, apakah Pak Kiai mendukung? Insya Allah mendukung Pak, insya Allah, sampai terbaik boleh. Tidak ada kemungkinan ada ke sana, tapi kalau kita sebagai pendukung sih kita tunggu instruksi dari ulama. Misalnya nih Pak, itu terjadi nih keputusan terburuk itu, kemudian ada rekonsiliasi nih dari BPN dengan TKN. Apakah Bapak rela misalnya kemudian, ya kan dalam politik kadang cair, Partai Gerindra kemudian gabung ke pemerintahan atau TKN. Bapak rela nggak? Ciatanya sih, nggak lucu ya kalau gabung ya, lebih-lebih jadi oposisi, oposisi pentingan. Lebih baik menjadi oposisi? Oposisi, ya sih. Misalnya, walaupun kalah tetap oposisi? Iya, oposisi, ya. Itu lebih baik-baik, insya Allah. Pak Kiai, ada lagu nggak buat besok untuk putusan MK? Belum ada sih, cuma saya bikin lagunya aja. Antara Cebo dan Kapret ya deh. Pokoknya, apapun yang akan terjadi besok, kita terima karena Allah. Insya Allah, sebenernya ya. Insya Allah, insya Allah. Semoga, 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 damai semua. Insya Allah, waalaikumsalam. Sopron, Pak Kiai. Bang, gimana keputusan MK yang menurut abang nih? Kayaknya ditolak semua nih. Kalau menurut saya, ini sesuatu yang nggak aneh dan sesuatu yang pasti terjadi ya. Artinya, keputusan MK ini udah kebayang kok dari awal gitu. Dalam artian, perangkat dan aplikasi negara yang udah jelas, mereka bekerja secara struktural bekerja pada rezim, dan otomatis mereka akan membela rezim. Ini kejadian juga di berbagai belahan dunia lain gitu. Dalam kasus yang sama, semua akan seperti ini akhirnya gitu. Makanya kalau emang kira-kira mau menang gitu, misalnya umat Islam ingin menang gitu, dia harus kompak dan jangan ikut di jalur ini. Karena jalur konstitusi ini adalah jalur yang bisa dibelok-belokkan atau bisa diedit sesuai dengan hawa nafsu penguasa atau hawa nafsu rezim gitu. Jadi kalau kita masih ikut cara mereka, ya kita nggak akan menang gitu. Ikutilah cara Islam gitu. Cara Islam adalah cara yang terbaik karena Allah yang konsepin gitu. Kalau kita ikutin cara manusia, nggak akan bisa menang. Umat Islam nggak akan bisa jaya dengan sistem demokrasi. Karena demokrasi itu ciptaannya Yahudi. Yahudi itu programnya Zionisme. Zionisme produknya demokrasi, kapitalis, komunis, semuanya. Kalau kita ikut produk Yahudi, umat Islam nggak akan dibenangkan. Yang ada akan dirugikan. Akhirnya seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini MK dengan 9 hakunya sedang membacakan amar putusannya mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi dengan tergugat KPU Bawaslu dan juga TKN 01. Ya, Hakim yang diketuai oleh Pak Anwar Usman dengan anggota Asuwanto, Arief Hidayat, Saldi Istra, Suhartoyo, Manahan MPC Tompul, Eni Nurbaningsih, dan juga IGD Dewa Palguna ini akan membuat sejarah baru. Apakah MK yang selama ini disebut-sebut kelesetan sebagai mahkamah kalkulator apakah akan mengambil keputusan yang berani dengan membatalkan atau mendiskualifikasi hasil pemilu seperti yang terjadi pada empat negara yang dijadikan contoh oleh BPN Prabowo-Sandi yakni Kenya, Austria, Maladewa, dan Ukraina. Kita juga akan melihat bagaimana ini apakah menjadi sejarah baru karena selama berdirinya MK hanya satu kali MK melakukan diskualifikasi terhadap pemenang pilkada yaitu pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010. Dan pada waktu itu ketua mahkamah konsensus adalah Bapak Mahmud MD. Namun jika Hakim MK tetap memutuskan 0-1 sebagai pemenang ini akan semakin meneguhkan bahwa rakyat juga melihat kecurangan yang terjadi dan juga kecurangan yang ditelanjangi di depan MK majelis MK semakin membuka bahwa kecurangan yang dilakukan oleh petahana semakin jelas terlihat. Kita lihat ketika sidang akan berakhir ketua hukum tim TKN yaitu Prof. Yusri Liza Mahendra menyerahkan surat cuti Presiden Jokowi. Di situ tertulis bahwa Presiden Jokowi melakukan cuti pada tanggal 20 Februari padahal di tanggal yang sama Presiden Jokowi juga melantik Gubernur Riau. Kemudian ada sesuatu yang lucu ketika saksi ahli dari TKN yaitu Prof. Edi Hiraic ketika menceritakan kisah yang begitu masyur yakni ketika jubah dari seharusnya kisah dari jubah Sayyidina Ali yang dicuri oleh seorang Yahudi oleh Prof. Edi Hiraic diceritakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa jubahnya Sayyidina Umar yang dicuri oleh kafir Quraish kemudian Sayyidina Umar mengadukan hal itu kepada Rasulullah sebagai hakim dan itu kejadian yang di Mekah. Kita lihat seorang saksi ahli menceritakan satu kisah yang begitu masyur namun beliau melakukan lima kesalahan sekaligus. Kesalahan yang pertama yaitu identifikasi terdakwa. Terdakwa yang disini adalah yang benar adalah seorang Yahudi. Yang kedua pemohon. Pemohon disini yang benar adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, bukan Sayyidina Umar. Yang kedua waktu. Waktunya adalah bukan di zaman Rasulullah, yakni di zaman kehalifahan Ali bin Abi Talib. Yang ketiga, yang keempat adalah hakimnya. Hakim yang menangani masalah ini adalah bukan Rasulullah, tapi hakim syurai. Yang kemudian yang kelima masalah tempat. Tempat kejadiannya adalah di Mekah, bukan di Madinah. Seorang saksi ahli sampai salah menceritakan kisah yang begitu masyur. Bahkan kisah ini selalu diceritakan dalam buku-buku agama anak sekolah. Dan dari kisah ini sebenarnya menunjukkan bahwa keadilan hukum Islam, di mana hakim syurai kemudian menolak permohonan dari khalifah Ali bin Abi Talib, karena saksi yang diajukan oleh Ali bin Abi Talib adalah putra dia sendiri, yaitu Al-Hasan bin Ali. Dan ini semakin meneguhkan bahwa kubu TKN tidak bisa membantah argumen-argumen yang disajikan oleh saksi ahli maupun saksi dari BPN. Dan jika MK tetap memenangkan 0-1 atau Jokowi dan Ma'arfamin, ini menunjukkan bahwa keserangan ini memang sudah direncanakan dari hulu sampai hilir. Hari ini juga kita akan menyaksikan apakah sembilan hakim MK ini akan berani memutuskan suatu keputusan yang begitu berani ataupun berbeda dari sebelum-sebelumnya. Namun selama MK berdiri memang hanya satu kali itu saja. Ketika Pilkada Kota Waringin Barat, MK kemudian mendiskualifikasi hasil dari Pilkada itu.